Intro Ya saudara, sepanjang 47 ribu lebih personil gabungan akan dikerahkan untuk mengamankan proses tahapan dan pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau Pilkada Aceh tahun 2024 Puluhan ribu personil yang dikerahkan ini diminta untuk mengedepankan kegiatan preemptif dan preventif dalam pengamanan Pilkada 2024 Dalam apel gelar Pasukan Operasi Mantap Raja Selawah 2024 Kapolda Aceh Irjen Ahmad Kartiko menyebutkan pada pelaksanaan Pilkada Aceh tahun 2024 sebanyak 47.298 personil gabungan akan dikerahkan Puluhan ribu personil ini terdiri dari 10.350 personil Polri 4.799 personil TNI dan 32.149 personil Linmas Pelaksanaan Operasi Mantap Raja Selawah ini akan dilaksanakan hingga 66 hari ke depan Operasi ini akan mengedepankan kegiatan preemptif dan preventif serta didukung dengan kegiatan intelijen menegakkan hukum, keumasan, dan bantuan operasi agar terciptanya keamanan, kelancaran, dan juga ketertiban selama pelaksanaan Pilkada Kapolda Aceh Irjen Ahmad Kartiko menyebutkan bahwa apel gelar pasukan ini merupakan bentuk kesiapan dari berbagai pihak dalam melakukan proses pengamanan Pilkada Aceh 2024 Dirinya pun mengharapkan adanya partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan mengamankan berbagai proses tahapan Pilkada Aceh Jadi hari ini kita melaksanakan gelar operasional apel kesiapan, gelar pasukan untuk menunjukkan kesiapan kita dalam operasional pengamanan pemilihan Kepala Daerah Serentak yang akan dimulai TMT-nya mulai nanti nanti malam 00.00 tanggal 27 pukul 00.00 Jadi inilah bentuk kesiapan kita kita libatkan unsur Polri, TNI, Linmas kemudian kita hadirkan juga Pak Ketua KIP Ketua Panwas dari Panglima Kodam juga kemudian dari Gubernur jadi menunjukkan kebersamaan kita dalam rangka untuk menjaga situasi kamtip mas selama pemilihan Kepala Daerah Serentak ini bisa berjalan dengan aman, damai, dan sejuk Pada kesempatan ini Kapolda Aceh juga meninjau sejumlah persiapan dilakukan oleh personel termasuk meninjau berbagai peralatan yang akan digunakan untuk proses pengamanan tahapan Pilkada 2024 Tim Liputan, TVRI melaporkan